Tugas pokok teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan siapa itu helper gudang, apa tugas helper gudang, dan berapa gaji jadi helper gudang. Tapi sebelum lanjut silahkan subscribe dulu, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa juga aktifkan loncengnya. 10 Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Helper Gudang Disertai Gajinya 10 Tugas dan Tanggung Jawab Helper Gudang Disertai Gajinya, sebuah gudang milik perusahaan akan dipenuhi dengan barang-barang dan produk yang akan dijual kepada pelanggan. Di samping itu, gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk dengan kuantitas yang banyak. Tidak heran apabila ada badan usaha atau toko yang memiliki banyak gudang di daerah tertentu. Helper gudang dibutuhkan untuk menjadi pihak yang akan mengontrol aktivitas gudang, selain membantu mengurusi perihal keluar masuk produk di gudang, mulai dari pencatatan, pemeriksaan sampai angkat-mengangkat. Kira-kira apa saja tugas seorang helper gudang? Anda bisa jadi tertarik untuk melamar setelah menyimak penjelasan seputar helper gudang berikut. Daftar isi, apa itu helper gudang tugas dan tanggung jawab helper gudang? Kesatu, memasukkan barang produksi ke gudang. Kedua, memastikan stok barang di gudang sesuai dengan nota atau struk barang. Ketiga, mencatat stok barang yang masuk dan keluar gudang. Keempat, bertanggung jawab atas kebersihan gudang. Kelima, mengantarkan barang. Kenam, membantu persiapan barang. Ketujuh, menjadi supir cadangan. Kedelapan, membuat laporan. Kesembilan, menangani faktur dan struk barang produksi. Kesepuluh, melakukan pengelompokan barang. Syarat menjadi helper gudang. Gaji seorang helper gudang. Apa itu helper gudang? Helper sendiri merupakan sebuah pekerjaan yang sifatnya membantu mempersiapkan keperluan yang ada di badan usaha atau toko. Helper gudang merupakan seseorang yang bekerja untuk menyiapkan keperluan di gudang sebuah toko atau badan usaha, seperti memastikan kondisi barang dagangan, mengangkat dan meletakkan barang, mencocokkan stok dengan pencatatan, dan lainnya. Mereka akan memenuhi kebutuhan gudang dan bisa jadi membersihkan gudang bahkan sampai melakukan perawatan pada produk yang ada di gudang. Helper gudang biasanya mengandalkan kekuatan fisik karena harus bekerja dengan otot, selebihnya diperlukan kemampuan kejelian yang tinggi. Pekerja yang cekatan dan ulet tentu akan menghasilkan area gudang yang tertata dengan rapi. Tugas dan tanggung jawab helper gudang. Meskipun terkesan menggunakan fisik ketika bekerja, tugas seorang helper gudang melebihi hal tersebut. Di beberapa toko atau badan usaha, mungkin tidak sebanyak tugas helper gudang seperti yang disebutkan di bawah ini. Mengingat semakin besar perusahaan tentu saja tanggung jawabnya semakin besar. Bisa jadi di toko atau badan usaha yang besar, ada helper gudang yang tugasnya satu atau dua saja, seperti mencatat stok barang yang masuk dan keluar kemudian mengeceknya. Setidaknya ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang biasanya dibebankan kepada helper gudang, yaitu sebagai berikut. 1. Memasukkan barang produksi ke gudang. Setelah diolah di pabrik perusahaan yang bersangkutan, produksi segera dialihkan ke area gudang untuk disimpan sebelum didistribusikan. Helper gudang akan siap sedia untuk memindahkan barang-barang tersebut sambil mengeceknya, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan invoice yang tersedia. 2. Memastikan stok barang di gudang sesuai dengan sistem. Tugas dan tanggung jawab helper gudang yang kedua adalah memastikan stok barang di gudang sesuai dengan yang tercatat di dalam sistem. Pada perusahaan yang sangat besar dengan berbagai macam produk, memiliki sistem informasi tentang stok sangat diperlukan. Hal ini demi efisiensi ketika dibutuhkan atau akan didistribusikan ke pelanggan. Jumlah stok yang ada di gudang ini juga menjadi salah satu dasar kapan perusahaan harus memproduksi barang lagi. Helper gudang bisa saja ditugaskan untuk memastikan stok barang di gudang sesuai dengan yang tercatat di sistem. Tugas ini untuk mencegah terjadinya misdata antara gudang, produksi dan bagian marketing. 3. Mencatat stok barang yang masuk dan keluar gudang Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa jumlah stok barang real harus sama dengan yang terdapat dalam sistem. Agar tidak bekerja dua kali, maka setiap barang masuk dan keluar harus dicatat. Dalam pencatatan ini perlu ketelitian dan kecermatan, karena ketika terjadi kesalahan tentu bisa berakibat fatal seperti produk telat sampai ke konsumen atau konsumen batal order. Para pimpinan gudang bisa juga menugaskan tugas dan tanggung jawab ini kepada helper gudang, ketika posisi ini kosong atau karyawan yang bersangkutan tidak hadir. 4. Bertanggung jawab atas kebersihan gudang Gudang yang besar pasti sesak dan penuh dengan berbagai macam barang, entah itu hasil produksi hingga barang tambahan lainnya. Gudang harus rajin dibersihkan agar tidak dihinggapi oleh hama yang akan merusak produk. Menjadi salah satu tugas helper gudang untuk memantau kebersihan gudang agar dapat difungsikan dengan baik. 5. Mengantarkan barang Barang produksi tersebut pasti akan disalurkan ke pelanggan perusahaan. Bersama supir, helper gudang akan mengantarkan barang sesuai pesanan yang diminta ke tempat yang dituju. Namun, tugas seorang helper gudang ini tidak dilakukan setiap hari, pada waktu tertentu saja. 6. Membantu persiapan barang Tugas dan tanggung jawab helper gudang yang ke-6 adalah membantu persiapan barang belum diantarkan ketujuan, barang-barang dimasukkan ke dalam truk angkutan. Helper gudang akan bertugas melakukan packing, mengangkut, dan memasukkannya ke armada. Selain itu, helper gudang juga harus mengecek kondisi dari barang yang akan dikirim. Jika ada yang rusak atau cacat harus dilaporkan ke pihak berwenang. Persiapan ini juga diakhiri dengan pengecekan kembali agar tidak ada yang tertinggal esok harinya. 7. Menjadi supir cadangan Apabila supir armada berhalangan untuk mengantarkan barang, helper gudang akan bersiap untuk menggantikannya. Hal ini bertujuan supaya tidak ada pengiriman yang tertinggal atau terjadi keterlambatan. Helper gudang akan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum mengambil alih tugas mengantarkan barang. Konfirmasi tersebut dilakukan supaya tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman yang berarti. Namun, poin yang ketujuh ini biasanya merupakan tugas tambahan bukan merupakan tugas dan tanggung jawab utama seorang helper. 8. Membuat laporan Dalam satu hari, area gudang pasti mengalami keluar masuk barang dengan jumlah yang tidak sedikit. Setiap hari helper gudang bertugas memantau, mengawasi, dan mencatat keluar masuk barang dari gudang. Barulah kemudian helper gudang membuat laporan untuk diserahkan kepada atasan untuk ditinjau kembali kebenaran dan kecocokkan dengan data di lapangan. 9. Menangani faktur dan struk barang produksi Helper gudang bisa juga memiliki tugas untuk menangani faktur dan struk barang produksi. Faktur merupakan nota yang berisi informasi biaya pengiriman dan daftar barang. Sedangkan struk barang merupakan nota dari harga barang produksi. Staff gudang juga bertugas dalam mencatat dan melayani keluar masuknya barang. Ketika mendapatkan faktur atau struk dari pihak ketiga maka staff gudang akan menerimanya, dan kemudian melaporkannya ke bagian keuangan. Bisa jadi, tugas ini juga diberikan kepada helper gudang. 10. Melakukan pengelompokan barang Barang yang menjadi stok akan diletakkan dalam gudang untuk sementara waktu, dan perlu untuk ditata atau dikelompokkan agar memudahkan saat dibutuhkan nanti. Pengelompokan barang ini bisa berdasarkan jenis, karakteristik, nama, hingga waktu produksi. Biasanya helper gudang hanya menerima instruksi dan arahan dari atasan, bahwa barang A masuk kategori 1, barang B masuk kategori 2, dan lain sebagainya. Syarat menjadi helper gudang Terdapat beberapa kualifikasi khusus kalau kamu akan melamar sebagai helper gudang. Usia tidak lebih dari 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tempat tinggal tidak jauh dari tempat bekerja, fisik kuat, tidak mudah terserang penyakit, Memiliki kendaraan pribadi, yaitu sepeda motor, memiliki SIM B1 dan lancar untuk mengemudi truk, minimal pendidikan terakhir adalah sekolah menengah atas atau SMA bersedia bekerja lembur bila dibutuhkan biasanya mengutamakan pelamar laki-laki, gaji seorang helper gudang. Di Indonesia, gaji rata-rata seorang helper gudang adalah Rp2.846.657 setiap bulan. Ada pula badan usaha atau toko yang memberikan gaji sebesar Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Biasanya, gaji tersebut sudah mencakup biaya makan dan transportasi. Berikut rata-rata gaji helper gudang di beberapa wilayah. Surabaya, Rp2.229.000. Resik, Rp3.424.365. Jakarta, Rp3.160.000. Medan, Rp4.000.000. Denpasar, Rp2.700.000. Samarinda, Rp2.500.000. Kesimpulan, helper gudang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan barang berat dan mengutamakan kekuatan fisik. Tugas seorang helper gudang tentu tidak mudah dan membutuhkan kerja keras yang tinggi. Namun, dengan tekat yang kuat dan jiwa yang ulet, pekerjaan di gudang akan terlaksana dengan baik. Latihlah diri sendiri untuk mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Bagi kamu yang mempertimbangkan untuk melamar barang menjadi helper gudang, tidak ada salahnya untuk belajar dan menambah pengalaman dalam mengorganisir area gudang yang kritis untuk sebuah toko ataupun badan usaha. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lewatkan juga nonton video-video yang muncul di layar akhir ini. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.